selamat berjumpa kembali bersama saya orang yang paling update di kaupaten tasik malaya oke sobat cs untuk di segmen jalan jalan virtual kali ini saya akan memperlihatkan situasi terbaru dari pantai karangtaulan tasik malaya hari ini nah jika sobat cs penasaran dan tonton video ini sampai selesai ya tapi sebelum lanjut saya minta dukungannya dulu buat channel ini caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat cs semua gak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini setibanya di pantai karangtaulan sobat cs akan langsung disambut oleh pemandangan yang masih terjaga dan asri nanti ada banyak pepohonan tinggi di area sebelum pantai oh iya pantai karangtaulan itu merupakan salah satu rekomendasi wisata di tasik malaya karena pantai ini cukup terjaga keasriannya lokasi pantai karangtaulan berada di kawasan cimanu, kalapagenep, cikaling, kabupaten tasik malaya, jawa barat pantai ini dikenal dengan lautnya yang berwarna biru jernih yang membanjakan mata terus alam di sekitarnya pun masih sangat terjaga dan asri yang memberikan kesan seolah berkunjung ke bentang alam di masa lampau ciri lainnya dari pantai karangtaulan adalah debur ombaknya yang cukup besar dan keberadaan sejumlah batu karang terdapat juga tebing yang sedikit menjorok ke laut di pantai karangtaulan juga terdapat salah satu pulau yang termasuk dalam pulau teluar di Indonesia namanya adalah pulau Nusa Manuk yang jaraknya menghadap ke arah negara Australia disebut pulau Nusa Manuk karena tiap sore ada burung-burung camar yang berkumpul di pulau tersebut bila sobat CS berkunjung ke pantai karangtaulan pada sore hari maka sobat CS bisa melihat burung-burung camar yang berterbangan dan bertengger di pulau Nusa Manuk tenang ya sobat CS bisa leluasa kapan saja datang kesini karena pantai karangtaulan buka 24 jam karcis masuknya relatif murah cuma Rp10.000 per orang dan akan dikenakan biaya tambahan untuk parkir kendaraan bagi pengunjung yang membawa kendaraan akan dikenai tarif parkir sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil untuk area parkirnya cukup luas dan biasanya area parkir baru penuh di masa liburan panjang oh iya disini juga tersedia sejumlah warung dimana sobat CS bisa membeli makanan dan minuman dan fasilitas umum lainnya berupa toilet dan musola dan jika hujan sobat CS bisa berteduh di sejumlah gazebo terus jika sobat CS ingin menginap sobat CS bisa berkemah dengan membayar dengan tarif khusus tarifnya juga relatif murah-murah terus jika sobat CS pada nanya apakah di karangtaulan ada penginapan jadi sekarang di pantai karangtaulan ada penginapan atau pila yang cukup dekat dan ini dia tempat penginapannya untuk mencapai pantai karangtaulan sobat CS hanya bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau mobil jangan khawatir jalan menuju pantai sudah cukup baik di hari-hari kerja jalanan pun cenderung lengang sehingga tak akan menemukan kemacetan meskipun begitu sobat CS perlu berhati-hati melewati beberapa permukaan jalan yang bergelombang jika berangkat dari pusat kota Tasikmalaya jaraknya lebih dekat lagi hanya 75 km agar tidak melenceng dalam perjalanan baiknya sobat CS selalu bertanya kepada warga setempat dan menggunakan dengan Google Maps oke demikianlah video situasi terkini dari pantai karangtaulan hari ini semoga bisa menjadi referensi bagi sobat CS yang mau berkunjung ke sini tidak lupa saya ingatkan lagi untuk selalu dukung channel ini caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya like video ini kalau sobat CS suka komen di bawah video ini kalau ada ingin ditanyakan dan sharekan info ini ke media sosial sobat CS punya biar yang sobat CS tahu info ini CS-CS yang lain bisa tahu oke sobat CS cukup sekian dulu ya untuk jalan-jalan virtual hari ini semoga ketemu lagi di episode selanjutnya oke saya orang yang paling update di Kabupaten Tasikmalaya pamit undur diri mohon maaf bila ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati